Riziko Nasional Yuk simak bagaimana suasana dua rumah tersebut yang dikosongkan dibiarkan begitu saja di tengah sawah akibat tanah bergerak Nah di hadapan saya ini adalah salah satu rumah yang dikosongkan yang hancur akibat adanya pergerakan tanah Di sini itu hanya ada dua rumah yang berada di sekitaran area pesawahan Nah bisa dilihat sama teman-teman ini merupakan area pesawahan samping rumah tersebut Dan di atasnya itu merupakan area perbukitan yang cukup untuk penghasilan masyarakat blok sukahurib Nah dinding-dinding rumahnya tersebut itu kelihatan pada retak-retak dan ini nampak atas bangunan yang sudah hancur Ini saya kurang tahu dikosongkannya dibiarkannya sekitaran berapa tahun ke belakang ya Terus tanah bergeraknya tahun berapa saya tidak mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Tadi saya cari-cari di sekitaran sawah Barangkali ada masyarakat yang sedang menanam padi atau bekerja menggarap sawah tidak ada Nah kelihatan kan itu pagar rumahnya sweep sendiri sudah hancur yang sudah miring Saya mencari jalan dulu teman-teman Nah untuk tembokannya sendiri ini keramiknya sendiri sudah tidak ada sudah tidak didapatkan keramik di halaman rumah ini Kita mencoba masuk ke dalam rumah di dalam rumah sama keramiknya juga sudah tidak ada Tidak tahu diambil sama pemilik rumahnya dimanfaatin dibangunin lagi di tempat yang lebih aman Nah di rumah ini ada tiga buah ruangan yaitu yang ini satu kamar tidur Tapi sebenarnya tidak ada keretakannya di dinding-dinding rumahnya Oke ini kamar tidur yang kedua sama masih kamar tidur Keramiknya sudah tidak ada teman-teman Ini juga sama kamar tidur Berarti tiga ruangan kamar tidur Ruangan keluarga dan ruangan tamu Dan ini merupakan dapur dari rumah tersebut Nah ini halaman belakang kelihatan keratakan dari bangunan rumahnya tuh Ini mungkin gudang Dapurnya juga belum selesai Nah kita coba berancak ke rumah yang satunya lagi Rumah sebelah dari rumah tersebut Nah posisi rumah yang satunya lagi itu berada di samping atau di belakang rumah yang ini Rumah yang pertama Nah kita coba cari akses jalan nih menuju rumah yang satunya lagi Nah ini ada satu kolam ikan dan itu ada bangunan gubuk yang sudah rubuh Tapi untuk akses jalan disini tidak ada Yang saya pikirkan yang saya bayangkan Gimana dulunya ini dua keluarga yang tinggal disini tuh di area pesawahan dan di area perbukitan Hanya dua keluarga sekitar 10 orang mungkin ya Kalau satu keluarganya itu lima orang Satu rumahnya itu berisi lima orang Jadi Kemungkinan besar hanya empat orang Sepasang suami istri Kalau mempunyai anak berarti lebih dari empat orang Nah ini ada sebuah tanaman Yang Tidak terurus Kalau di kampung dibilangnya tanaman waluh Oke Nah itu rumahnya tuh di belakang tuh Nanti saya coba cari jalan dulu ya teman-teman Oke Saya sedang coba mencari jalan Untuk akses menuju rumah Yang satunya lagi Coba keliling kesini Siapa tahu ada jalan yang Tidak terhalang sama Rumput yang sudah Memenuhi halaman rumah tersebut Dua rumah tersebut Dan pada akhirnya saya menemukan Jalan seperti ini nih Yang harus Ekstra hati-hati Terusnya juga Oke Tapi itu kedengaran Banyak suara petani Yang sedang membajak sawah ya teman-teman Nah ini nampak tadi Rumah yang sampingnya Yang satunya Itu merupakan area gudang Yang Ada Keretakan sedikit Tapi bagaimana cara masuknya nih Ke rumah ini Jalan untuk masuk Lewati rumah ini Lewat mana ini Coba ke bawah Balik lagi ke bawah Ini akses jalannya Cukup tinggi Coba mencari jalan Tapi Semua pintu dari rumah ini Tertutup teman-teman Tertutup rapat Tidak Ada jalan Oke Tadi yang rumah satunya lagi Kita tidak bisa masuk Yang berada di Pinggir sawah itu Tadi ada informasi dari masyarakat Katanya di atas Masih ada Sekitar lima rumah Kalau tidak salah Dan satu bangunan Masjid Saya sedang berjalan Menuju Rumah yang Dikosongkan tersebut Nah ini berada Di area tebing Dan di bawahnya itu Merupakan area pesawahan Jadi wajar mungkin Kalau ada pergerakan tanah Karena ini Posisinya Di tebing teman-teman Itu merupakan area pesawah Yang di bawah Untuk jalan menuju Rumah tersebut Hanya bisa Masuk Kendaraan roda dua Maaf ya Kalau Bicaranya Sambil ngosong-ngosong Teman-teman Karena Perjalanannya Apa Naik ke atas bukit Dan setelah saya mengelilingi Tadi yang cari-cari Kesamping Untuk masuk ke rumah Akses Masuk ke rumah tersebut Yang Di tengah sawit Tidak ada Tapi naik ke atas Disini juga ada Sekitar Berapa rumah ya Tiga rumah Kalau gak salah nih Yang sama Hancur Dikosongkan oleh Para pemiliknya Nah ini Merupakan Salah satu Rumah yang paling parah nih Yang ambrol Oh ternyata Oh ternyata ada Empat teman-teman Ada empat Bangunan rumah Nah ini Oke Tuh tembokannya juga Tuh tembokannya juga Lebih parah dari yang tadi Yang rumah Yang berada di Tengah sawah Kalau ini di area perbukitannya Di atas Tadi mendapatkan informasi Dari Salah satu warga Yang sedang Apa Membajak sawah Nah ini kondisi dalaman rumahnya Ini hancur total Tembokannya juga Sudah naik ke atas Kayak gini teman-teman Tapi ini kondisi barangnya Masih ada disini tuh Ada sebekas Lemari Pakaian Baju Dan juga yang lainnya Ini merupakan Salah satu kamar Dari rumah ini nih Rumah yang berwarna pink tersebut Kalau itu Merupakan dapur Oke yuk Kita Keliling lagi Nah Ini ada salah satu bangunan Oh ternyata ini Bekas musola Teman-teman Bekas bangunan musola Itu kelihatan nih Mimbar Untuk imam Jadi musola tersebut Oke berarti itu Di atas ada satu lagi rumah tuh Berarti total Dua Tiga Empat Lima Enam Sama yang ini Tujuh berarti tuh Yang di atas Kita keliling lagi Menuju rumah yang ini Yang satunya lagi nih Yang ini sama Sudah hancur Kelihatan sama teman-teman Tunggu apa Tiang penyangganya saja Sudah hambruk ke bawah Mungkin wajar Kalau di daerah sini Apa Tanah Bergerak atau tanah Labil Karena ini berada di area Pesawahan Nah ini merupakan Salah satu kolam ikan Milik warga sekitar Mungkin Pemilik rumah yang ini nih Yang dimiliki oleh Rumah yang ini Nah kondisi bawahnya juga Kayak gini teman-teman Golong Oke kita coba keliling dulu Sebelum Masuk ke dalam rumah Nah di belakangnya itu ada Satu buah bangunan Bukan satu buah bangunan Sorry Satu buah gubuk Atau sawung Di Sunda dibilangnya seperti itu Nah ini Suasana dari belakang Rumah tersebut Memiliki keretakan Oke Yuk kita coba Masuk ke dalam rumah Barangkali Rumahnya tidak di kunci Oke Nah ini Bisa dilihat teman-teman tuh Fondasinya saja Hancur Kayak gini nih Yang berada bangunan Yang berada di samping Bangunan masjid tersebut Untuk kondisi Dalamannya sendiri Tadi rumahnya di kunci teman-teman Nah seperti ini Ini merupakan Satu buah kamar tidur Tapi Dilihat dari kaca Kamar tidurnya sudah dikosongkan Tuh rumahnya di kunci teman-teman Jadi kita tidak bisa masuk Mengakses Kedalam Oke Coba cari jalan yang lain Siapa tahu Lewat sini bisa nih Ini ada kursi tua nih Dan Mungkin ini sudah lama Kayaknya teman-teman Karena Di tembokannya saja Sudah tumbuh Rumput liar seperti ini Ini Retaknya tanah Oke Nah ini Suasana Dalaman rumah Itu Di sana itu Yang belakangnya saja Ini merupakan area dapur Dan juga Satu buah kamar mandi Ada bekas Apa ya Baju Itu ada satu buah romari Tuh teman-teman Depannya Tapi yang depannya Sudah kosong Oke Berarti ini yang kedua Yang paling parah Di Daerah Sukahurib Kampung Sukahurib Hanya berarti Ada tinggal Sekitar Tujuh rumah Dan satu Buah bangunan masjid Oke Oke mungkin cukup sekian Untuk eksplorasi saya Kali ini Di kampung Sukahurib Tadinya saya itu Hanya menuju Salah satu rumah Yang berada di tengah sawah Yang dikosongkan Dua rumah Tapi kebetulan Rumah yang satunya Kita tidak bisa masuk Dan tadi Mendapatkan informasi Dari warga Di atas sana Di daerah atas Ada sebuah Ada berapa Empat rumah Lima rumah Kalau tidak salah Dan satu bangunan musholah Yang dikosongkan tadi Kita sudah keliling-keliling Tiga rumah Nah saya sekarang Sedang berada di Bangunan musholahnya Tersebut Tapi Musholahnya itu dikunci Teman-teman Tidak bisa masuk Jadi mungkin cukup sekian Aja lah Untuk eksplorasi saya kali ini Silahkan komen yang positif Di bawah Jangan lupa subscribe Di sekundar channel Karena subscribe itu beratis Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton